selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati 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 jadi kesalahan menikmati selamat menikmati menikmati nabinya selamat menikmati 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 Itu bukan dikatakan bohong Contoh misalkan kita juga ditanya sama teman kita Sini ya entah Sudah waktunya bayar utang Dia punya duit Dan dia belum mampu untuk membayar Kemudian dia jawab Ke temannya Saya belum punya duit Padahal dia punya duit Tapi duitnya itu kan buat kebutuhan yang lain Dan dia jawab belum punya duit pun Belum punya duit untuk membayar hutangnya Dia hanya baru punya duit untuk mencukupi kebutuhannya Apakah dikatakan bohong? Tidak Cuman memang tauriah disini Kalau digunakan Digunakan oleh orang awam Takut nanti digunakan yang tidak-tidak Tauriah Kemudian Nabi Musa AS juga Pernah membunuh seseorang Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul Menjadi Nabi Beliau berkata Nabi Musa pernah membunuh seorang Itu adalah Syariat dari Allah SWT Sehingga Pada intinya Kenapa kami hadirkan ini adalah Seorang Nabi saja yang Beliau sebenarnya Tidak berbuat Melakukan perbuatan dosa Akan tetapi beliau selalu meminta ampun kepada Allah SWT Bahkan Nabi besar Muhammad SAW sendiri Beliau mengatakan Astagfirullah Kula yaw min siti na marroh Aku senantiasa membaca Meminta ampun kepada Allah SWT Baca istighfar Setiap hari 60 kali Bahkan solatnya beliau Sampai bangka kakinya Seorang Nabi Yang beliau maksum Dari perbuatan dosa Terjaga dari perbuatan dosa Akan tetapi Beliau seakan-akan seperti orang Yang senantiasa berbuat dosa Meminta ampun Pada Allah SWT Ini padaran buat kita Hamba Allah Yang senantiasa Berbuat dosa Lalaipada Allah SWT Tentu kita Lebih berhak Untuk senantiasa meminta ampun Pada Allah SWT Bahkan sebuah kesalahan Orang yang tidak Meminta ampun Pada Allah SWT Sudah dia Berbuat salah Tapi dia tidak Meminta ampun Itu juga Sebuah kesalahan Sebuah kezaliman Kemudian Taubat Juga merupakan Perintah Allah SWT Hukumnya wajib Dan al-alfur Al-alfur itu Artinya harus disegerakan Dalam ayat Banyak sekali Menjelaskan perintah Agar bertobat Pada Allah SWT Watuubu ilallahi jami'an Watuubu ilallahi jami'an Bertobatlah pada Allah Semuanya Istagfiru rabbakum Tumma tubu ilaihi Memohon ampunlah Pada Allah Pada Tuhan Kalian Kemudian kembali Kepadanya Banyak sekali Ayat-ayat yang Memeritakan Agar seorang hambas Nantiasa bertobat Pada Allah SWT Hukumnya Wajib Baik dari dosa-dosa Kecil Ataupun dosa-dosa besar Bahkan Nanti ada tingkatan-tingkatan Taubat Ada nanti Jadi intinya Kita harus nantiasa Meminta ampun Pada Allah SWT Karena mana taubat Disini adalah Kembali pada Allah SWT Dan itu adalah sebuah Hal yang sangat Arjen Agar kita senantiasa Sambung dengan Allah SWT Dan Allah Sangat mengapresiasi Mengapresiasikan sekali Pada orang-orang yang bertobat Sesungguhnya Allah mencintai Orang-orang yang bertobat Jadi taubat itu sangat indah Indah Ketika kita Ada orang yang Ngadep ke kita Meminta ampun Meminta maaf Karena kesalahannya Contoh misalkan Ustadz Atau pengurus Guru Ketika ada santri Datang kepadanya Memohon ampun Memohon maaf Karena kesalahannya Kita akan sangat senang Begitu juga dengan Allah SWT Sampai dikatakan bahwa Senangnya Allah Ketika melihat Tambahnya yang bertobat Itu seperti halnya Musafir Orang yang berpergian jauh Nanti di padang Apa namanya Di 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 sana Gambarnya itu Di Perjalanan musafir Yang berpergian jauh Di tanah lapang Gersang Padang pasir Gurun Kemudian dia ditinggal oleh Kendaraannya Ditinggal oleh kendaraannya Sungguh saat itu Mungkin kita akan merasa Sedih Kita akan merasa Sudah Lemes lah Kita ditinggal kendaraan Kita tidak bisa melanjutkan Perjalanan Terlebih kita berada di tengah-tengah Gurun pasir Sudahlah Mungkin di Di Apa namanya Di otak kita Sudah Sudah Mungkin waktunya mati Waktunya sudah Gak bisa apa-apa Nah saat itu Ternyata Tiba-tiba saja Kendaraan yang Pergi tadi Balik ke kita Bagaimana Senyangnya saat itu Bagaimana rasa Gembiranya saat itu Yang semula kita sudah pasrah Kayaknya mati Meninggal dunia Tapi ternyata Tiba-tiba saja Kendaraan itu Balik ke kita Itu Gambaran Gambaran Seperti Hanya Allah Senang ketika Melihat hambanya Bertobat Sebutkan dalam hadis Kemudian Kenapa Kita bahas Tingkatan ini Pada permulaan Karena memang Seorang salik Tidak akan sah Dia menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali melewati Fase ini Tobah Fase Tobah Mensucikan dirinya Dari kesalahan-kesalahan Sebelum dia melanjutkan Ketingkatan selanjutnya Kemudian Kita harus juga Tahu Harus tahu juga Bahwa Tobat itu Mananya apa sih Para ulama Mendefinisikan Tobat itu Itu kembali dari Suatu yang tercelak Secara syariat Bersuatu yang terpuji Ada yang Mendefinisikan juga Kembali dari Berbuat maksiat Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Menuju pada Ketaatan kepadanya Makanya Dari Maka dari itu Substansi dari Tobat itu adalah Kembalinya Seorang hamba Kepada Kemuliaan Yang mungkin Dahulu Kita Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kelalaian kita Kita semakin dekat Yang mungkin Dahulu Bermaksud pada Allah Diubah Diganti Dengan ketaatan Ini adalah makna Tobat Makanya dalam hadis Ikuti keburukanmu Dengan kebaikan Karena kebaikan Yang kau lakukan itu Akan menghapus Kesalahan yang kau pernah Kau lakukan Dalam hadis Nanti ada Nanti syarat-syarat Tobat Termasuk syarat-syarat Tobat nanti Kita harus Melakukan Amal-amal Alam baik Sehingga Akan menghapus Kesalahan-kesalahan Kita yang lalu Akan tapi Menurut Imam Ghazali Imam Ghazali Bahwa orang Tidak akan Bisa Tergerak hatinya Untuk bertobat Kecuali Melalui Mokodimah Mokodimah Tobat Pertama Kata beliau Adalah Kita harus menganggap Buruk dulu Dosa Maksiat Yang kita Lakukan Kesalahan Yang kita Lakukan Dengan Membesar-besarkan Perbuatan Tersebut Biarpun mungkin Kita lihat Itu adalah Kesalahan yang Kecil Tapi kita Anggap Itu adalah Merupakan Perbuatan Kejahatan Yang amat Besar Karena apa Kita jangan Melihat Perbuatan Dosa Yang kita Lakukan Salahan Yang kita Lakukan Akan tapi Kita lihat Yang kita Lihat adalah Apa Yang kita Maksiyati Kita berbuat Salah pada Siapa Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat Yang Maha Agung Itu yang Pertama Kata Imam Ghazali Harus Anggap Buruk dulu Maksiat Kita Contoh Kalau kita Enggak Anggap Buruk Ingus Kita Kita akan Merasa Betah Sangat Beda Ketika kita Menghadapinya Ingus Kita Biasa Biasa Saja Akan tapi Jika ada Ingus Orang lain Nempel Di baju Kita Kita akan Merasa Jiji Sama Ketika kita Merasa Betah Dengan Maksiat Akhirnya Kita Nantai Nantai Saja Akan Tapi Kalau Kita Sudah Merasa Maksiat Itu adalah Buruk Kotor Busuk Kita Akan Menjauhinya Jadi kita Besar-besarkan Maksiat Perbuatan Dosa Yang kita Lakukan Apapun Itu Biar Keliatannya Kecil Kita Besar-besarkan Karena Na'udhubillah Barangkali Perbuatan Yang sepele Itu Justru Akan Menyebabkan Seorang Masuk Neraka Allah Subhanahu Ta'ala Karena Ada Tiga Hal Yang Disembunyikan Allah Subhanahu Ta'ala Maksiat Maksiat Seorang Hamba Sekecil Apapun Maksiat Itu Mungkin Bisa Jadi Seorang Hamba Tersebut Terjerumus Ke Neraka Dan Sekecil Apapun Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Hamba Jadi Itulah Yang Menyebabkan Seorang Hamba Masuk Syurga Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Ingat Dengan Siksa Allah Kita Harus Tahu Meyakini Bahwa Semua Yang Kita Lakukan Akan Ada Perhitungannya Nanti Di Akhirat Berbohong Dosa Ribah Dosa Durha Pada Orang Tua Dosa Dan Itu Semua Akan Ada Siksanya Nanti Di Akhirat Kemudian Yang Ketiga Adalah Sadar Bahwa Kita Hamba Yang Lemah Kita Akan Tidak Mampu Menanggung Siksa Nanti Di Akhirat Ini Kalau Orang Sadar Makna Ini Ketiga Hal Ini Dia Akan Mudah Untuk Bertobat Pada Allah Yang Pertama Adalah Anggap Buruk Maksiat Yang Kedua Adalah Ingat Dengan Siksa Allah Dan Yang Ketiga Adalah Sadar Bahwa Kita Adalah Akan Kita Lanjutkan Kembali Setelah Terima kasih Pembaran Materi Di Sisi Pertama Kini Dan Sahabat Kita Akan Jidak Terlebih Dulu Kemudian Akan Kembali Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al Masih Bertamakan Kembali Kepala Allah Atau Bertawat Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipansar Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengembangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Untuk Kena yang Masih Bersama Kami Kita Masih Dalam Program Sambut Mentari Dan Di Sesi Kali Ini Kita Langsung Saja Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Allah Ustaz Aziz Tafat Ustaz Untuk Langsung Melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Kembali Pada Seben Pertama Kita Sudah Membahas Tentang Muqaddimah Tawbah Yang Dikatakan Oleh Al-Imam Ghazali Ada Tiga Kita Harus Anggap Buruk Maksiat Yang Kedua Ingat Siksa Allah Jika Orang Meyakini Bahwa Dalam Maksiat Itu Ada Siksa Maka Dia Akan Berhati Hati Dia Tidak Akan Terburbur Untuk Melakukan Maksiat Tersebut Jika Dia Tahu Besarnya Dosa Zina Besarnya Dosa Durhaka Pada Orang Tua Yang Dijajikan Oleh Allah Nanti Di Akhirat Dia Tidak Berani Melakukan Itu Semua Masalah Adalah Kita Lemah Iman Kita Sehingga Kita Tidak Mempedulikan Itu Semua Bahkan Mungkin Tidak Terbesit Di Hati Kita Dengan Siksa Siksa Yang Allah Berikan Ini Adalah Karena Lemahnya Kroposnya Iman Kita Siksa Itu Ada Semua Perbuatan Dosa Yang Terlakukan Akan Ada Perhitungannya Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Sadar Bahwa Kita Adalah Hamba Yang Lemah Jangankan Di neraka Yang Paling Dalam Neraka Yang Paling Ringan Saja Ubun Umbun Akan Mendidih Kita Disini Di Dunia Ditempel Dengan Satrika Panas Minta Ampun Segede Gedenya Badan Manusia Keker Kekernya Badan Manusia Tidak Akan Kuat Menahan Panasnya Setrika Lalu Bagaimana Nanti Keadaan Kita Di Akhirat Ini Harus Kita Selalu Ingat Mudah Mudah Kita Diampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disinilah Kenapa Letak Pentingnya Taubah Kembali Pada Allah Subhanahu Ta'ala Minta Ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Harus Sisikan Waktu Kita Di Malam Hari Kita Baca Istighfar Bata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Guru Kita Semua Buya Yahya Merumuskan Mengumpulkan Sebuah Wirit Ringan Itu Bisa Dibaca Siapapun Disitu Ada Kalimat Permohonan Ampun Bata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istighfar Salawat Doa Doa Itu Kita Baca Mungkin Kalau Siang hari Kita Disibukan Dengan Hal-hal Duniawi Minimal Kita Sisikan Di Malam Hari Untuk Minta Ampun Bata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Bisa Lebih Dari Itu Kita Setiap Saat Minta Ampun Bata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Basahi Lidah Kita Dengan Istighfar Bata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sebagainya Orang Yang Bermaksiat Itu Juga Harus Melihat Perbuatan Dosanya Dari Tiga Sisi Saat Berbuat Dosa Hakikatnya Seorang Itu Telah Luput Dari Penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Ada Seorang Hamba Melakukan Perzinaan Misalkan Itu Artinya Allah Sudah Sudah Tidak Melihat Dia Lagi Dia Sudah Luput Dari Penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Dia Sudah Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Disadari Kalau Saat Ini Kita Masih Mudah Melakukan Kemaksiatan Berarti Kita Itu Sudah Dilupakan Allah Subhanahu Dan Ini Mudah Musibah Yang Sangat Besar Musibah Yang Amat Besar Jika Kita Sampai Dilupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Luput Dari Penjagaan Makanya Para Ambiya Tidak Melakukan Dosa Karena Maksum Selalu Dijaga Allah Subhanahu Ta'ala Kenapa Para Awliya Juga Disulitkan Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Pertama Kemudian Orang Yang Bermaksiat Juga Harus Sadar Rasa Senangmu Saat Melakukan Mak Maksiatan Betahmu Dalam Kehinaan Tersebut Adalah Suatu Kedhaliman Jika Kau Yakin Bahwa Allah Melihat Jika Tidak Justru Jika Tidak Malah Itu Akan Membuat Dia Keluar Min Daerah Islam Keluar Dari Daerah Keislaman Artinya Kafir Jika Ada Orang Bermaksiat Dia Yakin Bahwa Allah Melihat Ini Adalah Perbuatan Zolim Kurang Ajar Itu Harus Disadari Siapapun Ketika Kita Melakukan Apapun Allah Melihat Kita Allah Syahidi Allah Syahidi Allah Menyaksikan Kita Sehingga Dia Akan Malu Ketika Melakukan Kemaksiatan Dan Juga Seorang Hamba Hendaknya Harus Takut Bahwa Taubatnya Tidak Diterima Alah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Nanti Yang pertama Adalah Kita Harus Bangkit Kedulu Semangatan Kita Antusias Kita Untuk Nantiasa Mohon Ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Nanti Setelah 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 Ketika Sudah Mudah Untuk Mengenuhan Ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Apa Apa Saat Saat Taubat Saat Saat Taubat Ada Tiga Anadam Bilgalub Al-Iqtidhar Bilisan Wal-Iqla' Biljawari Anadam Bilgalub Maksudnya Apa Kita Harus Menyesal Dalam Hati Nyesal Nyesal Telah Melakukan Perbuatan Dosa Kita Telah Menggibah Kita Telah Berbohong Kita Telah Menggunjing Kita Telah Meninggalkan Kewajiban Kewajiban Syariat Nyesal Dulu Dalam Hati Itu Harus Orang Gak Mungkin Meninggalkan Perbuatan Maksiat Dosa Tanpa Dahului Rasa Menyesal Terlebih Dahulu Nyesal Nadam Bilgalub Kemudian Yang kedua Al-Iqtidhar Bilisan Ngaku Salah Dan Mohon Ampun Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Memperbanyak Istighfar Gak Sulit Baca Istighfar Bahkan Kalau Bisa Kita Jadikan Istighfar Ini Wirid Sehari-hari Kita Itu Faedahnya Luar biasa Gak Usah Kita Ngamalin Yang lain-lain Dululah Ngamalin Ini Aja Istighfar Kita Siapa Hari Baca Istighfar Ngamalin Wirid Ini Luar biasa Faedahnya Sangat Besar Pengen Orang Pengen Dimudahkan Rezekinya Perbanyak Istighfar Karena Termasuk 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 Rezki Allah Sempitkan Rezki Seorang Hamba Itu Karena Apa Bisa Jadi Karena Perbuatan Dosanya Perbuatan Kesalahan Dia Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Jadi Makanya Ketika Hasan Al-Basri Al-Basri Ketika Ditetengi Oleh Orang Meminta Agar Allah Mudahkan Rezekinya Sawahnya Disuburkan Apa Kata Imam Hasan Basri Perbanyak Istighfar Ketika Datang Lagi Ada Orang Pengen Dimudahkan Rezekinya Beliau Memerintahkan Lagi Perbanyak Istighfar Datang Lagi Orang Yang Lain Beliau Katakan Lagi Perbanyak Istighfar Ditanya Oleh Barbudnya Kenapa Setiap Kali Ada Ada Yang Datang Meminta Doa Meminta Wirid Dan Kau Melah Memerintahkan Dia Untuk Mereka Istighfar Karena Dalam Ayat Disebutkan Ayatnya Lupa Yang Yursili Sama Alaykum Wideroro Permulaannya Yang Jelas Allah Memerintahkan Seorang Hamba Untuk Perbanyak Istighfar Karena Itulah Yang Akan Mendatangkan Rezki Membuka Rahmat Ya Itu Perbanyak Istighfar Sudah Jadi Kan Istighfar Adalah Wirid Setiap Hari Kita Akan Dimudahkan Segalanya Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Kita Diampuni Kita Juga Dipermudah Urusannya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Apa yang Kedua Al-Iqla' Bilisan Ngakus Salah Dan Mohon Ampun Pada Allah Dengan Berbanyak Istighfar Kemudian Yang Ketiga Ini Yang Lebih Penting Lagi Al-Iqla' Biljawarih Kita Menjauhi Perbuatan Dosa Tersebut Dengan Bertekad Sepenuhnya Untuk Meninggalkannya Harus Ada Azam Niatan Untuk Meninggalkan Maksiat Tersebut Yang Mungkin Selama Ini Kita Masih Suka Berbohong Melihat Yang Haram Kita Tinggalkan Itu Masih Durhaka Pada Orang Tua Kita Tinggalkan Itu Itu Sasrat Tobat Jika Kaitannya Dengan Allah Tapi Jika Kaitannya Dengan Makhluk Ada Satu Lagi Itu Harus Memenuhi Hak-haknya Jika Yang kita Ambil Adalah Hartanya Maka Kita Harus Kembalikan Juga Hartanya Jika Yang kita Ambil Adalah Yang kita Lakukan Adalah Merendahkan Kehormatannya Maka Kita Harus Memuliakan Kehormatannya Nanti Ada Caranya Kalau Seandainya Kita Menggunjing Orang Kalau Seandainya Kita Menggunjing Orang Kalau Kita Minta Maaf Orang Tentu Dia Akan Malah Nambah Marah Kan Gitu Kita Sebutkan Kebaikannya Di Majlis Di Tempat Yang Kita Menyebutkan Keburukannya Gitu Kalau Kita Mengambil Harta Orang Kita Mencuri Misalkan Kita Tobatnya Adalah Mengembalikan Harta Tersebut Itu Jika Kaitannya Dengan Hak Adami Jadi Ada Tiga Sasara Tobat Yang Pertama Adalah Harus Menyesal Dalam Hati Yang Kedua Semoga Ampun Perbanyak Istighfar Yang Ketiga Harus Menjauhi Perbuatan Dosa-dosa Tersebut Kemudian Ada Tips Juga Dari Para Ulama Agar Kita Terhindar Dari Perbuatan Maksiat Agar Kita Tidak Kembali Lagi Mohon Maaf Mungkin Orang Akan Mudah Bertobat Pada Allah S.W.T Tapi Jika Dia Tetap Gaulannya Gaulnya Dengan Orang-orang Fasik Orang-orang Yang Remehkan Perbuatan Dosa Jauh Dari Allah Dia Akan Terjerumus Lagi Kejebur Lagi Kan Gitu Makanya Para Ulama Ada Tips Agar Tobat Mu Adalah Tobat Nasuhah Agar Tidak Terjerumus Lagi Dalam Perbuatan Dosa Jauhi Orang-orang Fasik Jauhi Mereka Jauhi Orang-orang Yang Lalai Pada Allah S.W.T Dan Dekati Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Akan Membangkitkan Semangatmu Untuk Beribadah Pada Allah Untuk Takut Pada Allah Itu Kemudian Nanti Kita Akan Membahas Tentang Tingkatan Tobat Ini Juga Harus Diketahui Oleh Setiap Hamba Allah Tingkatan Tobat Ada yang Bertaubat Itu Dia Bertaubatnya Karena Dosa-dosa Memang Kesalahan Kesalahan Memang Dia Melakukan Hal-hal Yang Haram Dia Bertaubat Dari Hal-hal Yang Haram Tersebut Ini Tingkatan Awam Paling Rendah Banget Tapi Ada Orang Itu Dia Masya Allah Terjaga Dari Kesalahan Perbuatan Dosa Maksiat Tapi Tobatnya Dia Itu Apa Yaitu Tobatnya Dia Dari Kelalayan Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tidak Melakukan Dosa Perbuatan Salah Pada Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Mungkin Dia Merasa Bahwa Dia Pernah Berapa Saat Waktu Dia Lupa Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dia Anggap Dosa Dan Dia Meminta Ambul Pada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Tingkatan Lebih Tinggi Lagi Khoas Para Awliya Allah Perkasih Kasih Allah Kelalayan Adalah Memerupakan Dosa Besar Bagi Mereka Bukan Perbuatan Dosa Lagi Kemudian Yang Terakhir Akhus Khoas Lebih Tinggi Lagi Adalah Ta'ibun Yatuh Min Ru'yatil Hasanat Wata'al Yaitu Kita Bertobat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Dari Ru'yatil Hasanat Wata'al Dari Ujub Dari Melihat Kebaikan Kebaikan Ketaatan Kita Yang Kita Lakukan Pada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Taubat Yang Lebih Tinggi Tinggi Lagi Karena Ketika Orang Yang Sudah Dekat Dengan Allah Ibadahnya Banyak Nanti Godaannya Beda Lagi Godaannya Apa Godaannya Dia Merasa Bangga Dengan Ketaatannya Merasa Bangga Dengan Sholat Puasanya Merasa Bangga Dengan Sedekahnya Merasa Bangga Dengan Masya Allah Amal Amal Dia akan Tertipu Nanti Disitu Misalkan Dia adalah Hamba Yang Soleh Hamba Yang Dekat Dengan Allah Gak Lakukan Kemaksiatan Ibadahnya Banyak Nanti Akan Ada Tipu Daya Disitu Nah Orang Orang Yang Nanti Saya bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tentu Dia akan Menyadari Itu Semua Dia akan Bertobat Mohon Ampun Bada Allah Barangkali Saja Terbesar Dalam Hatinya Bangga Ini adalah Biasanya Bisa dilakukan oleh Orang-orang khusus Dan kita Tentu Bisa Untuk Mencapai Itu Semua Kita harus Berusaha Agar Mencapai Ketinggianan Tersebut Kita saat ini Mungkin Masih Di fase Yang pertama Kita Memohon Ampun Bada Allah Subhanahu Ta'ala Karena Kesalahan Dan Dosa Yang kita Lakukan Setelah itu Kita akan Meningkat Lagi Kita Memohon Ampun Bada Allah Subhanahu Karena Kelalaian Kita Kemudian Kita Mambuhan Ampun Bada Allah Subhanahu Ta'ala Karena Mungkin Kita Perasa Badan Ampun Kita Nah Yang terakhir Adalah Hal-hal Yang perlu Diwanti Wanti Bagi Orang Yang Melakukan Fase Ini Yang berada Di Fase Ini Adalah Kita Harus Memisahkan Ketakwaan Dari Kemuliaan Maksudnya Adalah Jangan Kita Bertobat Itu Untuk Mencari Pangkat Ada Orang Bertobat Mencari Pakat Ada Ya Biar Dianggap Ahli Tobat Biar Dianggap Dia Sudah Menjadi Orang Yang Soleh Biar Dia Dikatakan Ahli Istighfar Ada Orang Semacam Itu Ya Ini Tertipu Harus Wanti Wanti Dan Hal-hal Yang Semacam Ini Harus Hati-hati Ya Karena Mungkin Nanti Godaan Godaan Ini Akan Kita Temukan Di awal Awal-awal Kita Melakukan Perjalanan Ini Bertobat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Merasa Diri kita Sudah bertobat Mohon Ampun Kita Merasa Diri kita Bersih Kita Merasa Diri kita Sudah Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Kata Al-Imam Ibn Al-Tawil Asakandari Kita Harus Nantiasa Menjadi Hamba Yang Mukosir Kita Merasa Bahwa Kita Hamba Yang Kurang Hamba Yang Selalu Berbuat Salah Pada Allah Subhanahu Ta'ala Bahkan Taubat Kita Pun Masih Sangat Kurang Bahkan Iman Amal Ibadah Yang Mungkin Kita Lakukan Ratusan Rokaat Sholat Atau Milyaran Milyaran Uang Yang Kita Sedekahkan Itu Masih Sangat Kurang Bisa Saja Karena Disitu Ada Kekotoran Kekotoran Hati Yang Akan Merusak Perbuatan Perbuatan Baik Kita Harus Nantiasa Kita Hadirkan Dalam Hati Kita Merasa Bahwa Kita Adalah Hamba Allah Yang Sangat Kurang Hamba Allah Yang Berbuat Salah Kemudian Yang Kedua Kita Harus Berhati Hati Dengan Taubat Kita Harus Bertobat Dari Bertobat Kalau Istilah Rabia Atul Adawiyah Ada Istighfar Yang Harus Istighfari Kita Ada Istilah Bertobat Dari Bertobat Maksudnya Apa Kita Harus Ditobati Lagi Bersar Mana Kita Bertobat Kada Allah Sampai Mana Kita Bertobat Kada Allah Sampai Beberapa Banyak Istighfar Kita Yang Kita Bacarkan Apakah Kita Sudah Menangis Ketika Merenungi Dosa Dosa Kita Jika Belum Maka Sungguh Taubat Kita Masih Ditobati Lagi Apakah Kita Masih Terunjur Rumus Lagi Dengan Perbatan Dosa Ini Harus Kita Sadari Semuanya Agar Kita Mendapatkan Memperoleh Taubah An-Nasuhah Taubat Yang Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Kita Berdapat Menempuh Ke Tingkat Yang Selanjutnya Jadi Tingkat Yang kedua Yang pertama Adalah Yaqbah Seperti yang Telah Kita Bahas Pada Pertemuan Kemarin Yaqbah Sadar Orang sadar Harus Menakukan Tiga Hal Yaitu Mengamati Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kita Jika Kita Sadar Bahwa Semua Yang Kita Rasakan Kita Nikmati Saat Ini Adalah Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Akan Sadar Bahwa Kita Adalah Hamba Yang Butuh Dengan Allah Kemudian Yang kedua Adalah Muttala'atul Jinayat Kita Harus Juga Mentadaburi Harus Kita Cari Cari Kesalahan Yang Pernah Kita Lakukan Kita Telah Kembali Kesalahan Kesalahan Dosa Kita Sadar Bahwa Kita Adalah Hamba Yang Berdosa Hamba Yang Penuh Dengan Kesalahan Yang Ketiga Kita Harus Menghitung Perkembangan Kita Apakah Semakin Hari Semakin Baik Apakah Semakin Buruk Sehingga Itu Semua Akan Menjadi Sebab Kita Selalu Sadar Bahwa Kita Adalah Hamba Allah Yang Lemah Hamba Yang Penuh Dengan Salah Hamba Yang Kembali Kepada Kemul Kemuliaan Mudah Mudah Yang Sedikit Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Khususnya Untuk Diri Kami Pribadi Mudah Mudah Kita Menjadi Hamba Allah Yang Bertobat Mudah Mudah Kita Diterima Alih Allah Dan Mudah Mudah Kita Dijaga Dari Kehinaan Dari Maksiat Dan Mudah Mudahan Kita Dijadikan Alih Allah Menjadi Hamba Yang Salih Yang Menjadi Menjadi Percintaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Al-Fatiha Terima kasih Atas Ilmu Yang Telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami Semua Untuk Bisa Memaham Dengan Benar Dan Semoga Kita Dapat Mengamalkannya Amin Amin Terima kasih Juga Untuk Sahabat Kau Atas Kebersamanya Dan Kami Ucapkan Terima Kasih Juga Untuk Rekan Radiko Network Yang Sudah Berilai Acara Sambut Menteri Di Kesempatan Pagi Hari Ada Radiko 104,8 FM Kuningan Radiko 92,4 FM Majalengka Radiko 104,7 FM Batam Radiko 18,9 AM Bogor Radiko 88,0 FM Kubur Pontianak Radiko 89,6 FM Burbalingga Radiko 87,6 FM Berau Kadhim Radiko 106,3 KCG Marta Purit Dan Radiko 93,6 Aceh Besar Dan Untuk Sahabat Kami Mohon maaf Atas Segala Kekurangannya Kami Juga Mohon maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenal Kita Kiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Subhanak Allahumma Wabiham Dika Ashadu La Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh